Belanda Kuala Al memegang Sakerah Nggak Bisa akhirnya mengadakan sayembara Terus ada orang yang bicara, kalau yang megang Sakerah Nggak Bisa, ada temannya sepertuluhan Haji Syukri, Haji Syukri, yang temannya Sakerah, Haji Syukri itu diminta tolong, nggak berani Saya kasih tahu kelemahannya Sakerah, maksudnya kesenangan ini Sakerah Apa kesenangan? Ada no tandaan, tak nyobis Begitu Belanda dikasih tahu, kalau sudah diadakan tanpa, pakai gending coket, pasti Sakerah dapat Gending coket, kesenangan ini Sakerah Masih ada sampai sekarang gending coket? Lu teruk, lu teruk Oh lu teruk kan Kalau lakukan Sakerah, pasti gendingnya gending coket Gending coket seperti pencet Seperti tapun, pencet silah Nah, begitu datang Nah, di situ, namanya yang mengajakkan Belanda Disiakan atau minum Wah, di lulu ya Waktu kejadian itu, Belanda nggak ada Yang ada ya orang-orang Jawa, kaki tangan di Belanda itu Tapi, jalan-jalan sembunyi lah Kau Sakerah itu, coket berani masuk ke kalangan Bapak tak takut, Belanda Untuk di situ, tempatnya Belanda Kan itu ya Nah, makanya yang mengajakkan itu bukan Belanda Yang biayai, dia berada Yang mengajakkan orang-orang Orang yang lontok Lontok, tetapi sehingga tidak lontok Begitu masuk ke kalangan Kau pembangun syakrasi Karena hadapi itu masuk Gak boleh masuk Dan bisa masuk Tuhan melarang Tuhan, kamu mat CP-D Loh, gak larang kan Tapi, algorithms tidak bisa Kat, kayak gini Cara ngasih minuman Ini, pereng Dijikit oleh Istilahnya, bidwad Tandanya itu namanya Samira Samira itu orang perempuan Ligit Piring dikasih minuman Sakera Ligit sini sambil minum Jadi boleh Dikatakan orang kalau seperti itu Dan kalau enggak Model ahli Minum Bukan pendekar Tidak mungkin Jadi Samira Kebanyakan yang salah Samira dijadikan Gendeng Gendeng Samira bukan Gendeng Samira itu namanya Orang Kalau gendengnya gendeng Kesenangan Begitu Dikasih minum Akhirnya lumpuh Mabuk Orang saksi Makanya puncak dari segala dosa itu kan Ketika akal pikiran hilang pak Mabuk Hommer Kalau kata kita kan Karena dari homer bisa berbuat segala macam Karena dia sudah tidak sadar gitu kan pak Akhirnya Akhirnya Di lantai Begitu mabuk Belanda Di hubungi akhirnya datang Di lantai Di lantai bisa enggak Sayangnya waktu itu saya enggak tanya Lokasi tandai di mana Itu sayangnya Jadi Mabuknya enggak cerita Jadi Mabuk Ceret Lah Dimakan itu Sudah disiapkan Tong Druk 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 Bancu Dada Sekerah Akhirnya dimasukkan Druk di Geludung Nah ini Dikubur Berarti dikubur hidup-hidup Sama tongnya itu pak Jadi Enggak Enggak Dipotor Namanya Belanda Masa ada Rasa Namanya Belanda Apalagi itu Dianggap Pemberontak Dianggap Lawan Londok Wai Di kubur Kerewan Tetapi selama ini Menurut tidak ada Semacam membongkar Untuk melihat jenazahnya Enggak ada ya Berarti Bisa Disimpulkan Bahwa beliau Mohon maaf Sekali lagi Tanpa mengurangi Rasa hormat ke anak Turunnya gitu pak ya Dikubur bersama Tong-tongnya itu pak Sampai sekarang ini ya Ya